Seleb gram dan influencer Rahel Fenya menjadi sorotan publik atas kasus dugaan kabur dari karantina yang diduga dibantu Oknum TNI, usai bepergian ke Amerika Serikat. Rupanya dugaan kaburnya Rahel Fenya saat karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara yang didiuga dibantu Oknum TNI beberapa hari lalu menjadi topik serius saat ini. Bahkan, pihak TNI akan mengusut tuntas kasus dugaan kaburnya Rahel Fenya dari karantina yang diduga dibantu Oknum TNI. Tapi tak hanya itu saja, Polda Metro Jaya juga akan ikut andil atas masalah Rahel Fenya karena kabur dari karantina sudah menjadi atensi masalah yang harus diselesaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Rahel Fenya untuk dimintai keterangannya, Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Kamis depan kami panggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi, kata Yusri Yunus ketika dihubungi awak media, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Rencananya jam 10 pagi, tambahnya. Yusri menyebut bahwa pihak Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman kasus dugaan kaburnya Rahel Fenya dari karantina di Wisma Atlet Pademangan yang diduga dibantu oleh Oknum TNI. Masih penyelidikan kasusnya untuk saat ini, ungkapnya, Yusri Yunus melihat hasil pemeriksaan Rahel Fenya Kamis depan untuk menentukan apakah kasus dugaan kabur dari karantina bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Kami mitai klarifikasinya dulu, setelah itu dilihat keterangannya dulu untuk progres ke depannya, ujar Yusri Yunus. Diberitakan sebelumnya, Rahel Fenya diduga kabur dari Wisma Atlet saat sedang menjalani karantina usai bepergian ke Amerika Serikat beberapa hari lalu. Belum sampai lima hari karantina, Rahel Fenya mengunggah Instagram story berada di Bali diduga untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Warganet pun kaget saat melihat Instagram story Rahel Fenya sudah berada di Bali, padahal ia baru saja pulang dari Amerika Serikat dan harus menjalani karantina lebih dulu. Karena hal tersebut, Rahel Fenya menjadi viral karena diduga kabur saat karantina. Bahkan kabarnya, dalam aksi kaburnya Rahel Fenya diduga dibantu salah satu Oknum TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!